Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Dan selamat beraktifitas Jangan lupa subscribe channel saya Agar anda tidak ketinggalan video-video Yang akan saya bagikan kepada anda Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan informasi Mengenai cara merekam layar di hp Dengan menampilkan wajah Yaitu dengan menggunakan aplikasi yang namanya Z Recorder Jadi aplikasi Z Recorder ini Tersedia di Playstore secara gratis Anda coba masuk ke Playstore Kemudian anda tuliskan Z Recorder Aplikasinya seperti ini Karena saya sudah install Saya akan buka aplikasinya Jadi tampilannya seperti ini Kemudian Setelah anda install aplikasi tersebut Disini saya akan mengajari anda Cara menggunakan aplikasi ini Sehingga anda bisa menggunakannya Untuk merekam layar di hp Dengan menampilkan wajah anda Jadi aplikasi ini Sangat cocok bagi anda Yang senang bermain game Atau anda sebagai youtuber game Kemudian ingin bermain game Sambil merekam layar Dengan kelihatan wajahnya Ada pun cara Menggunakan aplikasi ini Sehingga tampil wajahnya Anda klik pengaturan Setelah itu disini Ada resolusi Anda tinggal pilih saja Sesuai dengan keinginan anda Kemudian Disini juga ada kualitas Ada auto Otomatis tinggi Sedang rendah Kemudian ada juga Orientasi Ada landscape Ada portrait Ada auto Otomatis Kemudian Rekam audio Kalau belum aktif Anda aktifkan Supaya suaranya kedengaran Lokasi penyimpanannya Anda Cari Tempat Dimana anda ingin Menyimpan Hasil rekamannya Setelah itu disini Anda scroll ke bawah Alat Sampai di alat Disini ada tangkapan layar Kalau anda ingin Menangkap layar Lalu dibawahnya itu Ada kamera Jadi yang kamera itu Nanti Itulah yang Akan menampilkan wajah anda Saat anda merekam Anda aktifkan Karena disini Masih Dalam keadaan non aktif Anda aktifkan Kemudian nanti Akan tampil wajah saya Seperti ini Gimana Keren gak Jadi Ketika Anda sudah mengaktifkan Kameranya itu Maka Nanti Kamera itu Akan Merekam Wajah anda Seperti ini Kemudian Saya akan Menggeser Sesuai dengan Tempat yang Saya inginkan Saya akan geser Jadi rekaman layar ini Hampir sama persis Dengan kita merekam layar Di laptop Menggunakan BDCAM Kemudian untuk Merekam layar tersebut Anda klik Yang Kuning itu Kemudian anda Tekan yang Merah Untuk Mengaktifkan Atau Memulai Menangkap Semua konten Yang ditampilkan Kemudian Anda akan Melakukan Proses Perhitungan Seperti ini Ini sudah Dalam Proses Perekaman Layar Kemudian Untuk Mengakhiri Daripada Rekaman Layar anda Anda Tekan Yang warna Kuning Itu Lalu Anda Tekan Kemudian Anda klik Yang Segepat Ini sudah Berhasilnya Sudah Selesai Proses Rekamannya Kita lihat Hasilnya Jadi hasilnya Seperti ini Lalu Untuk Menonaktifkan Tangkapan Kamera Itu Anda klik Lagi Yang Orange 1 Kemudian Anda Menonaktifkan Akan hilang Seperti ini Jadi ini Sudah Berhasil Demikianlah Informasi Yang Bisa Saya Sampaikan Kepada Anda Semoga Bermanfaat Like Video Ini Jika Anda Suka Komen Jika Anda Ingin Memberikan Saran Yang Bermanfaat Dan Share Kepada Teman Anda Jika Anda Ingin Berbagi Ilmu Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh